Kita semua dapat merasakan bahwa tahun politik sepertinya datang lebih awal. Perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru negeri. Kamu setuju dengan pernyataan Puan Maharani ini? Riuh rendah pesta demokrasi memang sudah terasa bahkan dua tahun menjelang pemilu. Para elit dan tokoh politik yang ingin berlaga pada pemilu 2024 mulai bermanuver merebut dukungan partai politik dan simpati publik. Manuver para elit partai politik bahkan mulai tampak sejak Juni 2021. Pertemuan Megawati dan Prabowo dalam acara peresmian patung Bung Karno ini memancing spekulasi publik terkait pemilu 2024. Siasat politik menuju 2024 juga dilancarkan Ketua Umum Demokrat AHY. 7 Juni 2021, ia menyambangi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan. Keduanya pun membantah pertemuan itu terkait pemilu 2024. Namun, pertemuan itu sulit dilepaskan dari kontestasi pilpres. Lantaran, baik AHY maupun Ridwan Kamil, keduanya masuk dalam nama Bursa Capres. Ridwan Kamil juga sempat bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sejumlah kepala daerah juga tak mau kalah berebut simpati jauh-jauh hari. Setidaknya ada dua nama kepala daerah yang masuk dalam papan atas elektabilitas menurut sejumlah lembaga survei. Keduanya adalah ex-Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Anies bahkan sudah mengantongi dukungan Partai Nasdem. Teranyar, pernyataan Ganjar yang bilang siap bila dicalonkan sebagai Presiden 2024 jadi sorotan. Ia akhirnya kena sanksi teguran lisan karena pernyataannya dinilai melanggar instruksi internal PDIP. Sebelumnya, PDI Perjuangan juga memberi teguran keras bagi Dewan Kolonel pendukung Puan Nyapres di 2024. Kelompok ini disebut tak dikenal dalam sistem ADART di internal PDIP. 21 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo mengikuti acara HUD ke-58 Partai Golkar dan bilang Golkar istimewa. Lantas, apa yang bikin tahun politik seolah datang lebih awal? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan, menilai ada tiga faktor yang melatar belakangi tahun politik tiba lebih dini. Mengapa kok tahun politik terasa lebih cepat, seolah-olah terasa lebih cepat? Itu antara lain karena penyebabnya, satu, karena partai-partai dan calon peserta pemilu itu memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan diri karena adanya penumpukan pemilu di tahun 2024, yaitu pemilu presiden, pemilu legislatif, dan beberapa bulan kemudian pemilu kepala daerah secara serentak. Pilpres untuk 2024 itu kan berbeda dengan 2014 dan 2019. Di pemilu 2024 nanti, mengapa terasa lebih rendah? Karena tidak ada pertahanan. Iya, saya kira nggak berbeda jauh dengan 2014 ketika tidak ada pertahanan juga. Cuma bedanya adalah waktu itu tidak seramai sekarang, karena 2014 itu walaupun tidak ada pertahanan, tetapi ada dua calon yang dominan, yaitu Prabowo dan Jokowi waktu itu kan. Itu Capres dan Cawapres 2024 nanti, berdasarkan hasil jajah pendapat, hasil riset, tidak ada calon yang dominan. Sudah tidak ada pertahanan, tidak ada pula calon yang dominan. Terima kasih telah menonton!